Karena Allah kasih kita Mengenak loh Pak, kita mah ver-veran aja ya Pak ya Betul gak? Yang namanya laki-laki Bu Butuh juga perhatian dan punya kasih sayang dari seorang istri Sampai barang loh jawaban Dengeta Saya masih ngeluruh sini tentang cinta Biar kita gak salah tentang cinta Ada cinta yang baik, ada cinta yang buruk Kalau kita mau cinta yang baik, ikutin cintanya Nabi Kalau kita mau cinta yang buruk, ikutin artis-artis K-pop Opa-opa sialan Gara-gara laki-laki Korea Pak, laki-laki Indonesia hampir rata-rata Pak, operasi plastik Orang jati tujuh, tolong jangan operasi plastik, kenapa adanya kresek soalnya Kalau kresek putih Alhamdulillah, nah kalau hitam bagaimana Ini sudah menyalahkan kot Ternyata banyak kok orang Indonesia Kita ini Allah ciptakan dengan bermacam-macam muka yang begitu istimewa Yang sudah laku, tunjuk tangan Yang sudah laku, lu sudah laku Pak Kirain anak Bapak Dudak Istrinya mana ini Mana istrinya mana Coba yang sudah nikah, tunjuk tangan coba Coba, coba Lihat Ya sudah nikah, sudah Nah, lihat Bermacam-macam wajah begitu laku dan tampan di hadapan istrinya Yang jomblo Coba angkat tangan Yang jomblo, yang jomblo Coba lihat 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 ganteng Itu ganteng tapi gak laku Coba kita lihat Ternyata cinta itu benar-benar membutakan Kenapa Kalau ibu mau diperhatikan Ibu harus perhatikan suami Ibu mau diberikan kasih sayang Berikan kasih sayang kepada suami Karena hidup itu Cinta bertepuk sebelah tangan itu gak enak Betul gak? Orang bertepuk sebelah tangan bisa menghasilkan bunyi Kalau dalam keadaan serentak Pasti akan menghasilkan bunyi Orang lagi bilang tepuk tangan gak menjadi anak sih Gue salah jadwal ceramah disini gue Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Saya mengatakan tadi Kenapa Allah kasih kita laki-laki pikirannya 99 akalnya Perasaan cuma satu Karena laki-laki itu Lebih berfikir ke depan Daripada harus memikirkan perasa Laki-laki rito untuk gak makan Laki-laki rito untuk tidak mengerjakan sesuatu yang tidak penting Tapi kalau perempuan lebih menjalankan sesuatu yang gak penting Yang penting malah ditinggalin Kenapa? Karena perasaan Maaf Saya ngerjain pakai yang penting kok Maaf Banyakan baca Quran atau baca Whatsapp Lebih penting mana? Quran atau Whatsapp? Whatsapp Yang lebih penting Al-Quran atau Whatsapp? Banyak sesuatu Banyak sesuatu Apa-apa? Yang namanya Quran itu jauh lebih penting Kalau laki-laki ibu maaf Makanya ada di psikologi di dalam ilmu rumah tangga Ibu Jangan pernah mengatur setiap laki-laki Ini maaf ya Maaf ya Karena aturan itu yang ciptakan laki-laki Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Bapak lu diem dulu Teguh tampol lu Kenapa? Aturan yang bikin laki-laki Yang namanya ibu rumah tangga itu makmum bukan? Yang imam siapa? Jadi suami bilang apa makmum harus? Iya Kan begitu? Kenapa perempuan pakai perasaan pak? Karena perempuan itu gak pernah untuk bisa ngebelak dirinya dengan akal Hanya keluar dengan air mata Perempuan itu pak, maaf Bapak kesal sama perempuan Bapak gak perlu gambar Bapak jangan ceket Apalagi sampai dibanting Perempuan itu gak boleh diapa-apain Bapak pelototin Hancur perasaannya pak Jujur Alhamdulillah O'alaikah Ya aqib Asalam Alaikah Solawat Urah Alaikah Asyurububu l GPS Wanda Salam alaikum 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 alaikum Salam alaikum 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 disampaikan oleh sahib al-bazilah al-da'i ilallah al-habib ribqi al-idrus untuk itu kepadanya disilahkan dengan segala hormat tabatul ilaihi maskura salu'ala nabi Muhammad salu'ala nabi Muhammad bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama para kiai para sesepuh para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat wala'afiah diberkahkan kehidupannya dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah amin ya rabbal salam salam alamin khusus kepada seluruh jajaran panitia penyelenggaraan maulid nabi Muhammad s.a.w yang insyaallah mudah-mudahan di hari ini yang telah diplopori oleh panitia musalah bani habbas yang insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keistikamahan sebagaimana mereka menjaga rumah Allah Allah jaga mereka dunia dan insyaallah untuk seluruh hadirin wal hadirat mu'minin mu'minat fa hamdan lirab ha sanak bi muhammadi wa anqabana min zolmati jahli wa dayyajiri ilan nur islam wa ilmin wa hikmatin wa iman wa yumin wa khair alawamiri alhamdulillah alhamdulillah ala ni'mat al-islam wal iman wa kafa biha min ni'mah alhamdulillah al-lazi hadana bi abdih al-mukhtari man da'ana ilaih bil-idhni wa katnadana labayka ya man dalla salla alayka allahu bari'u kal-lati bika ya musha fa wa khas sanak wa habana ma'alik al-adhari ma'adini zirikal asma fa hum sufunun najati himana labbaik ya rasulullah labbaik ya nurullah labbaik ya habibullah pertama-tama lipahan puji serta syukur kita kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung yang maha luhur yang maha bijaksana yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita khususnya nikmat islam nikmat iman nikmat nikmat umur yang panjang insyaAllah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita kita juga minta kepada Allah ya Allah jangan kau bangkitkan kami dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kami kau ampuni ya Allah diganti dengan pahala yang berlimpah Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah amin ya rabbal salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad salallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yawmil qiyamah amin ya rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan dan ini adalah perintah bagi Allah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gul bifadlillah wabirahmatihi fabidhalika fal yafrah sebelum saya lanjutkan saya mau tanya hadir hadir dalam tempat seperti ini senang gak gembira gak apa yang buat senang apa yang buat gembira ada yang lebih sangat sangat membuat kita gembira duduknya di dalam majlis ini dari apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap umatku yang berkumpul di dalam satu majlis mereka berkumpul dengan menyebut nama Allah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka para malaikat diturunkan oleh Allah ribuan malaikat turun semata beristighfar kepada Allah agar semua dosa yang hadir di dalam majlis tersebut dosanya diampuni oleh Allah di dalam kitab ta'lim mu ta'lim dijelaskan bahwasanya seorang hamba bersolawat kepada Nabi itu berupa doa dan salawatnya malaikat kepada Nabi dikatakan sebagaimana istighfar atau ampunan Allah dan Allah yang bersalawat kepada Nabi dikatakan itu adalah rahmah jadi tadi kita baca maulid gak baca ya rabbi salli ala muhammad ya rabbi baligah ul wasilah ada ya baca tadi jadi mau gak mau suka gak suka kita keluar dari tempat ini semua doa kita pasti dikabulin sama Allah mau gak mau suka gak suka semua dosa kita pasti diampuni oleh Allah mau gak mau suka semua pulang dari sini dipenuhi hatinya penuh dengan kasih sayangnya Allah sehingga kita dapat mendapatkan hidayah dari Allah serta taufik amin ya rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran gulbi fadlillah katakan wahai Muhammad katakan wahai Rasulullah bahwa sesungguhnya dengan anukrah rahmat yang aku berikan kepadanya maka bergembiralah maka senanglah apa yang membuat kita harus senang dan bergembira ada yang menyatakan anukrah Allah berupa rahmat itu adalah kasih sayang Allah tapi seluruh para alim ulama ahlus sunnah wal jamaah mengerucut di dalamnya bahwa rahmat Allah berupa sayyidina Muhammad salallahu alaihi wassalam dari mana dalilnya bahwa yang dimaksud rahmatnya Allah adalah sayyidina bahwasannya Allah tidak akan pernah menciptakan Nabi salallahu alaihi wassalam kecuali untuk memberikan dan menyebarkan kasih berarti sepakat kasih sayang Allah siapa siapa Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam jadi berkumpul di dalam tempat ini penuh senang penuh kegembiraan karena adanya Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam tadi ada yang mengatakan karena Habib betul kalau Rifqi mah sebentar lagi juga bakal paeh yang hidup pasti akan mati paeh yang benar mati apa meninggal manusia meninggal atau mati inna salati wa nusuki wa mah yaya wa mama wa mamati gak ada wa meninggali jadi rahmatnya Allah sayyidina Muhammad salallahu alaihi wassalam Habib mau ngapain sih repot-repot kita tiap tahun bikin maulid buang-buang duit tenda nyewa 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 berkat makanan beli nyewa mana ada nyewa nasi dong semuanya pakai setiap yang berupa uang sesuai dengan kebutuh kebutuhan kami merayakan maulid kita merayakan maulid seperti ini bukan karena orang tua kita bukan karena leluhur kita bukan karena nenek moyang kita tapi kita mencontohkan apa yang pernah diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Muhammad apa hubungannya emang Allah memberikan merayakan maulid yuk kita bahas boleh gak boleh apa gak boleh baik sekarang Allah menyatakan di dalam rawi ad-tiba ya jibril lunadi fisahir mahlukat min ahlil ardi was sama bitahani wal bisyarah ini adalah perkataan Allah di dalam hadith tutsi bahwasanya Allah memerintahkan malaikat jibril untuk memberikan kabar kepada penghuni langit dan bu untuk apa cahaya yang selama ini terjaga cahaya yang selama ini tersimpan kata Allah malam ini akan aku keluarkan kata Allah sekarang saya mau tanya saya mau tanya ini acara maulid ada ketua panitia nggak mana ketuanya siapa namanya ustadzah saat nabi dilahirkan panitia juga disusun oleh Allah pemodalnya siapa Allah panitianya siapa ketuanya malikat malikat jibril bukan ustaz toha ada ketua panitianya pemodalnya Allah yang menghias Allah yang bergembira pertama Allah yang memerintahkan Allah undangan disebarkan oleh malikat percaya percaya atau enggak yakin atau enggak sudah faham sudah faham belum sampai sini kalau sudah faham saya tutup sama doa sudah faham belum dari tadi saya teriakan nggak dengar juga maaf ustaz bukan saya nggak mau berdiri ustaz saya ada terapi syaraf tulang belakang jadi saya minta rilto minta maaf saya berdiri bisa tapi cuma 20 menit 20 menit kaki saya sebelah kiri nggak bisa jalan jadi saya minta rilto minta maaf bukan saya nggak sopan saya duduk karena memang karena ada penyakit yang saya sedang terita doain semoga pulang dari tempat ini Allah angkat penyakitnya amin ya rabat terusin sampai mana tadi ustaz tohak apa ustaz tohak ada orangnya masih digibahin aja jadi pemberi modal yang menciptakan dunia yang menghias langit dengan gemerlapan bintang dan rembulan Allah panitianya ketuanya malaikat jibril kita ini kan undang ini dari ustaz tohak betul nggak nah yang diundang itu oleh Allah lewat malaikat jibril penghuni langit dan bumi dan di saat ini semua hadiri dalam tempat ini karena undangan Allah bukan undangan manusia kita semua datang ke tempat ini karena undangan Allah dan Nabi Muhammad saya mau tanya ini desa namanya desa apa apa paning panying bodoh amat ya panying kiran nah pak pak saya mau tanya warga desa desa ini secukup ini emang cuma segini orang lebih nggak bagus banyak lebih banyak dari ini lebih banyak dari ini tapi kenapa kita yang datang bukan bukan kenapa kita yang datang kenapa Allah kirim kita ke dalam tempat ini karena semata Allah ingin mengampuni dosa kita dan Allah ingin mengenal kita satu persatu orang yang datang ke tempat seperti ini orang yang dipilih oleh Allah bukan sembarangan orang jadi kalau belum selesai udah pulang sayang kenapa catatannya dirobek namanya diapus jadi di neraka siap-siap yang pulang hati-hati loh ini saya biasanya ceramah ini bisa sampai jam 4 pagi ini setuju sanggup aing ke ibu bapak yang dirahmat oleh Allah gak cukup cuma sampai disitu ketua panitianya malikat jibril dan banyak kemuliaan dan keagungan yang Allah berikan kepada nabi saat nabi dilahirkan ke dunia banyak syair dan setiap apa yang disampaikan bahwa saat nabi sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia burung binatang semua berbahasa arab dengan falsi maaf maaf ibu ngelahirin gak pernah ngelahirin ya pernah dengar burung subhanallah walhamdulillah walailaha ilallah pernah kucing begitu lewat subhanallah walhamdulillah walailaha pernah begitu belum kalau kira-kira kita lagi ngeden nih lagi mau keluar nih anak ngedenger suara binatang bahasa arabnya fasih kira-kira tuh anak keluar apa masuk lagi ngeri banget ini horor tapi Allah memuliakan semua bergembira atas kelahiran nabi Muhammad ada lagi ada Allah turunkan empat bidadari menjadi bidannya untuk saat proses persalinan nabi Muhammad waktu kita lihat empat bidadari diturunin dengan Allah ibu waktu ngelahirin kemana dukun beranak betul Pak Raji ya bidan dokter udah benar pakai disesar betul gak tapi ini Allah mengirimkan empat bidadari untuk menjadi bidan menjadi bidannya nabi aja pilihan Allah dan nabi saat terlahir nabi dipegang oleh Siti Mariam Siti Mariam saat saat memegang nabi merontah lalu nabi sujud kepada Allah mata menghadap ke langit dengan mengucapkan sambil menunjuk Alhamdulillah ya hayu ya kayu selalu alain nabi Muhammad bayi siapa yang lahirnya begini begitu bayi lahir kita nangis kuda berberekat yang gak nangis kakinya di atas sepalat dibawa pantat di gebuk sampai nangis kalau gak nangis berarti jantungnya bermasalah tapi nabi gak nangis dengan mengucapkan syukur dan memuji Allah ada bayi kita yang begitu ada berarti nabi Muhammad mulia gak siapa yang muliakan siapa yang muliakan nabi Allah kenapa Allah memuliakan Allah memilih nabi sebagai manusia yang dicintai oleh yang maha mencintai nah ini sekarang saya bahas cinta nih boleh gak tak kenal maka tak tak cinta maka tak tak cinta maka tak punya duit kalau katanya orang ini masuknya jati wangi jati tujuh jati tujuh oh tadi saya jati wangi tadi saya masuk jati wangi sekarang jati tujuh kalau katanya orang jati tujuh tentang cinta love is blind yang namanya cinta itu otok tau kotok buram gak keliatan remang remang kadang juga yang gara-gara cinta yang jelek jadi baik jadi baik yang baik jadi gak ada yang jelek jadi baik yang baik jadi jelek gak ada itu bukan cinta namanya hasut udah baik jadi jelek hasut namanya tapi kalau yang katanya cinta yang jelek jadi baik yang baik jadi indah ini kata cinta semuanya dibutakan orang jadi tujuh ada yang nikah dengan orang jadi wangi dekat tapi jauh dekat tapi jauh kalau kata cinta dekat habib jangankan jangankan cuman beda desa lautan pun saya seberangi demi menggapai cinta buaya betul gak yang jauh jadi ada orang gembrot maaf 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 jangan tersinggung jangan tersinggung dulu maafin yang namanya gembrot yang namanya gembrot bangun susah duduk susah bangun susah duduk susah nah sekarang kalau kata cinta apa semok kata cinta merubah setiap yang tidak baik menjadi yang sudah baik menjadikan yang tadinya pesek kata cinta apa fitnah jadi setiap sesuatu kalau sudah dikatakan tentang dengan cinta ditempel sama cinta semuanya indah dan manis kalau kata bung Roma kalau kata bung Roma hidup tanpa cinta bagai taman tak kita punya taman tapi gak kelihatan bunga hijau aja kan enak melihatnya tapi kalau ada bunga warna kuning warna merah warna putih semuanya enak dilihatnya kenapa berseri indah hati pun sejuk melihat sesuatu yang indah itulah cinta subhanallah kalau ngomongin cinta yang namanya cinta itu harus ada pengorban pak bapak 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 cinta sama ibu parah bapak cinta gak sama ibu itu pede banget lagi jawabannya biasanya yang tulus itu perempuan bu laki mah gak pernah tulus ibu cinta sama bapak gak bapak entah ibu ngapain lo kawin udah cinta kakak tapi kok punya anak kan bingung ya itu dibikin ngadonin diadonin dia pake tepung memang yang namanya cinta harus ada pengorban pengorbanan ibu cinta sama anak curang emang lo punya anak lo bikin sendiri ibu saat ngelahirin anak ada pengorbanan antara hidup dan mati betul kalau anak dipilih ibu seorang ibu hatinya ditanya sama dokter ibu maaf jika ibu melahirkan normal atau disesar ibu yang akan mati atau anak yang mati jawaban ibu apa lakinya siapa nih itu katinya dua-duanya itu itu curahan hati ternyata udah pegola mak istrinya kalau disuruh pilih anak yang mati atau ibu yang mati jawabannya siapa saya rizuk yang mati yang lebih baik anak saya hidup dan bahagia merasakan nikmatnya dunia jika saya harus kembali ke dunia harus saya kembali kepada Allah rizuk saya akan mati tapi biarkan anak saya hidup dan menikmati dunia ini cinta yang penuh dengan pengorbanan makanya laki itu gak punya perasaan bu emang benar hebatnya perempuan Allah kasih perasaannya lebih perempuan itu dikasih perasaan 99 akalnya satu kalau laki-laki akal 99 perasaan makanya banyak istri diakali nama suami dikit-dikit diboongin dikit-dikit diboongin bu bu jangan percaya bapak bapak memang rangi geblek gelo duit diumpetin terus bu pak pak jangan percaya sama istri omongannya kadang santun kalau lagi ada butuhnya orang undang saya bukan rumah tangga jadi tambah lapet enggak ini retak bisa jadi ini kawin doi pak bu kalau tadi ibu bilang cinta bapak bilang cinta cintanya manusia sampai mana sih kalau nanti malam ibu dibisikin yang kamu tahu enggak besarnya gunung yang ada di dunia ini cintaku lebih besar dari gunung yang ada di dunia ini bohong jangan percaya ini malam bapak juga dibisikin sama ibu ayam kamu tahu enggak yang dalamnya lautan cintaku itu lebih dalam dari lautan yang ada di dunia ini bohong enggak kedengaran bu enggak jelas situ enggak ada sound enggak enggak ada begitu enggak apa-apa anggap aja saya ibu cukup lihatin saya insya Allah senang bu 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 itu nyaut dengar pek perempuan itu paling gampang dipancing bro elunya aja tolong perempuan itu gampang dipancing makanya perempuan sekarang lebih deman laki-laki ngomong I love you daripada gobil tuh kalau ada laki-laki bilang I love you kesannya cinta mati begitu udah mau kawin terjadi angkanya kenapa perempuan itu lebih pakai perasaan karena Allah kasih kelebihan cintanya lebih Pak maaf saya mau tanya pernah dengar kisahnya Nabi Yusuf waktu dipinang oleh Zulaiha saat Nabi Yusuf dipinang oleh Zulaiha dikatakan wahai Yusuf aku memilih engkau untuk menjadi suamiku apa jawaban daripada Nabi Yusuf maaf Zulaiha aku tidak dapat menerima pinanganmu karena aku tidak mendapatkan perintah dari Allah belum dapat petunjuk dari Allah apa kata Zulaiha yang cintanya begitu besar kepada Nabi Yusuf apa jawaban Zulaiha wahai para pengawal jika Zulaiha tidak dapat menggapai cinta Yusuf maka penjarakan Yusuf agar semua wanita yang ada di dunia ini tidak boleh mendapatkan cintanya Yusuf karena perempuan kalau sudah cinta sama laki-laki laki-laki akan dipenjarakan Pak betul 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 gak ibu jangan salah laki-laki gak bisa di kerangkeng atau dipenjarakan karena laki-laki itu akalnya 99 ibu kerangkeng handphone pun bisa jadi tempat untuk yang kedua karena Allah kasih kita mengenak Pak kita mau ver-veran aja ya Pak betul gak yang namanya laki-laki butuh juga perhatian dan punya kasih sayang dari seorang istri sampai barang loh jawaban dengeta saya masih ngeluruh sini tentang cinta biar kita gak salah tentang cinta ada cinta yang baik ada cinta yang buruk kalau kita mau cinta yang baik ikutin cintanya nabi kalau kita mau cinta yang buruk ikutin artis-artis kpop opa-opa sialan gara-gara laki-laki korea laki-laki indonesia hampir rata-rata operasi plastik orang jati tujuh tolong jangan operasi plastik kenapa adanya kresek soalnya kalau kresek putih alhamdulillah nah kalau hitam bagaimana ini sudah menyalahkan kot kot rat ternyata banyak kok orang indonesia kita ini Allah ciptakan dengan bermacam-macam muka yang begitu istimewa yang sudah laku tunjuk tangan yang sudah laku kira anak bapak dudak istrinya mana ini mana istrinya mana coba yang sudah nikah tunjuk tangan coba 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 lihat yaudah nikah udah nah lihat bermacam-macam wajah begitu laku dan tampan dihadapan istrinya yang jomblo coba angkat tangan yang jomblo yang jomblo coba lihat 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 ganteng itu ganteng tapi gak laku coba kita lihat ternyata cinta itu benar-benar membutakan kenapa kalau ibu mau diperhatiin ibu harus perhatiin suami ibu mau diberikan kasih sayang berikan kasih sayang kepada suami karena hidup itu cinta bertepuk sebelah tangan itu gak enak betul gak orang bertepuk sebelah tangan bisa menghasilkan bunyi kalau dalam keadaan serentak pasti akan menghasilkan bunyi dan orang lagi bilang tepuk tangan ngapain jadi anak sih gue salah jadwal ceramah disini gue ibu bapak yang dirahmat oleh Allah saya mengatakan tadi kenapa Allah kasih kita laki-laki pikirannya 99 akalnya perasaan cuma satu karena laki-laki itu lebih berfikir ke depan daripada harus memikirkan perasa laki-laki rizok untuk gak makan laki-laki rizok untuk tidak mengerjakan sesuatu yang tidak penting tapi kalau perempuan lebih menjalankan sesuatu yang gak penting yang penting malah ditinggalin kenapa karena perasaan maaf babe saya ngerjain pakai yang yang penting kok maaf banyakkan baca Quran apa apa baca whatsapp lebih penting mana Quran apa whatsapp whatsapp yang lebih penting al-quran apa whatsapp banyak yang namanya quran itu jauh lebih penting kalau laki-laki bu maaf makanya ada di psikologi di dalam ilmu rumah tangga ibu jangan pernah mengatur setiap laki-laki nih maaf ya maaf karena aturan itu yang ciptakan laki-laki tunggu dulu tunggu tunggu dulu bapak lo diem dulu gue tampol lo kenapa aturan yang bikin laki-laki yang namanya ibu rumah tangga itu makmum bukan yang imam siapa jadi suami bilang apa makmum harus iya kan begitu kenapa perempuan pakai perasaan pak karena perempuan itu gak pernah untuk bisa ngebelah dirinya dengan akal hanya keluar dengan air mata perempuan itu pak maaf bapak kesel sama perempuan bapak gak perlu gambar bapak jangan ceket apalagi sampai dibanting perempuan itu gak boleh diapapain bapak plototin hancur perasaannya pak jujur karena perempuan itu perasaannya ibarat cermin tahu cermin bapak punya cermin saat kita beli cermin cermin bagus gak kalau kita tiap hari indah gak masih bisa ngajak sempurna bisa tapi kalau cermin ini jatuh hancur pecah bisa kembali sempurna enggak pasti ada bekasnya pasti ada tandanya begitu pun perasaan perempuan bapak sakitin hati istri demi Allah istri pasti akan memaafkan tapi ingat bekas lukanya gak bakal hilang pak 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 yang ceramah laki apa perempuan laki apa perempuan mungkin gak saya ngejatohin harga diri laki-laki bapak diem dulu ya kenapa perempuan ini ibaratnya cermin perasaannya diibarat cermin kenapa karena perempuan ini gak pernah jauh-jauh dari kaca pak jujur bener gak bangun tidur masuk kamar mandi keluar kamar mandi pakai baju dandan pakai kerudungan mau keluar kamar lagi makan di atas meja keluar rumah nengok jendela pakai helm naik motor lampu merah nengok mobil tuh perempuan kenapa perasaannya di barat cermin karena yang doyang ngaca adalah perempuan perempuan halo itu di dalam ada siapa itu karena gak jauh dari kaca survei bener membuktikan kok sampai perempuan naik motor perempuan ini naik motor perempuan naik motor kan ada spionnya kemana tuh spion madepnya kemukanya lihat di jalan kalau perempuan udah bawa yang namanya motor lihat spion pada berdoa madep kemukanya saya mau tanya ibu kenapa itu spion perempuan perempuan itu kenapa gak pernah mau melihat spion sedangkan spion buat madep kebelakang karena perempuan itu gak pernah mau lihat masa lalu yang dia cari adalah masa depannya karena perempuan itu punya masa deh siapa masa depannya kita apa laki-laki ini kita ini laki-laki masa depan perempuan kalau perempuan bisa masuk sorga semua karena gimana lakinya kalau lakinya benar ibadahnya benar perempuannya pasti bakal kalau perempuan gak benar gak sholat laki-laki juga bakal benar tetap karena nabi bilang apa di neraka paling banyak laki perempuan dia ngetah ilmunya saya pakai pak tenang ntar amplop kita bagi dua bapak amplop saya isi di neraka paling banyak lagi apa perempuan di sorga paling banyak lagi apa perempuan pak kenapa lebih banyak laki-laki karena wajah-wajah teraniaya ibu 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 sayang perempuan perempuan gampang pak lo padahal mau apa-apa itu paling gampang panggil perempuan pakai sayang lo panggil perempuan main enak aja lo giliran panggil bini orang baik saya lagi bingung pak sini saya harus tengok sana saya harus tengok sini saya harus tengok ini yang salah panitia kenapa ini panggung madepnya begini harusnya lurus jadi gue gak nengok 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 ini kalau begini abro p3 ini 1 2 3 Ustaz Toha Ustaz lu terakhir ini ngundang gue kayaknya bu udah denger udah denger suara saya sudah belum denger juga budek kali ah emang suara gak nyampe ke belakang serius ini bener gak nyampe gak nyampe makanya duduknya jangan disitu bu bu nah itu nyaut lagi bener pak ternyata perempuan itu cuma minta perhatian pak saya alal hak pak tau gak kenapa perempuan itu sering banget cari perhatiannya kita laki-laki tau gak tau gak kenapa karena perempuan itu gak punya prinsip perempuan perempuan gak punya prinsip kalau laki-laki punya prinsip pak maaf ajak perempuan jalan ke pasar belanja maaf jalan jam 10 pagi sampai tutup mal belum tentu ada yang dibeli betul gak coba coba lihat laki-laki kalau jalan ke pasar bu maaf apa yang dia tuju dia ambil habis itu dia pulang itu laki-laki hidupnya simple gak ya kalian dulu ribet bener gak pak saya pengen tanya bapak disini siapa yang paling sering nemenin istri belanja saya mau tanya sama ibu bapak bapak betang gak nemenin ibu belanja karena memang gak bakal mungkin bu yang namanya laki-laki laki-laki itu hidupnya simple selesai yang dia butuh selesai dia pulang kalau perempuan enggak habis lihat toko ini ini udah bagus lihat lagi yang sini ah coba satu lagi deh ah coba lagi makanya perempuan itu hatinya tuh bisa berbulak-balik tergantung gimana keinginannya pak paham gak apa maksud saya yang banyak meninggalin suami istri atau suami yang banyak bugat cerai saat corona istri atau suami yang namanya istri karena perasaan ngeliat rekening juga pake perasaan ini pak jujur pak kuhu saya mau tanya saat corona kemarin peningkatan perceraian tinggi apa gak pak nah paling tinggi perceraian betul ya yang paling banyak bugat dari laki atau dari perempuan itu denger karena perempuan itu mata duitan bodoh enak enakan sama laki pak laki mas sejahtera hidupnya ada duit 50 ribu ada duit juga alhamdulillah gak ada duit juga ya ngojek markir juga jadi perempuan kalau udah ngeliat rekening 10 juta oh aman ini 2 bulan begitu datang corona begitu ngeliat ya Allah 10 ribu ngomong-ngomong bapak yang maaf rumah tangga kita kayaknya udah gak baik kenapa keuangan kita sudah lebih baik kita masing-masing kalau ada yang bilang di sini gak mata duitan gangguan jiwa perempuan matrek mata duitan pertahanin kenapa perempuan harus matrek maaf pak lipstick aja udah 125 pak eyeliner aja 220 belum lagi blush on yang 60 warna 865 yang skin care aja namanya udah 1,7 habib kok apal bini gua kenapa perempuan ditakdirkan dikontratkan matrek mata duitan kenapa karena perempuan itu cantiknya butuh modal betul gak betul gak tapi saya mau tanya ibu dandan gak buat suami apa kondangan emang lagi perempuan itu gak tau disyukur udah dinafkahin punya duit dikasih buat dandan dandannya kondangan istri dicuekin suaminya maaf bu maaf saat suami bangun tidur suami bangun tidur bedain antara laki-laki dengan perempuan bapak kalau bangun tidur yang dia cari pertama kali bukan istri tapi yang dia cari adalah benda itu laki karena itu laki-laki matanya lebih suka ke benda saat dia laki-laki bangun jangan dituntut macam-macam sarapan harus bareng tatap mata saya jangan karena laki-laki itu paling gak kuat ngeliat mata istrinya saya jujur laki-laki pak maaf bapak pernah pandang mata istri bapak lama pernah gak bu kenapa takut ketahuan jujur kenapa karena mata laki-laki itu menyimpan segala macam permasalahan karena laki-laki itu lebih lebih pintar menyimpan permasalahan kalau perempuan gak pintar meledak masalah kecil jadi gede masalah gede gak ada makin makin gede perempuan kalau laki-laki gak begitu pak karena cintanya tulus sama perempuan ibu maaf 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 kalau ibu ngerasa gak percaya ini maaf kalau laki-laki dibilang gak tulus maaf sayyidina muhammad punya istrinya sayang sama nabi punya istri-istri itu sayang gak sama nabi sayang kenapa tulus cintanya nabi pernah satu waktu pak maaf nabi punya istri saat istrinya nabi empat satu ditanya satu istri nanya sama nabi ya rasulullah diantara istri-istrimu siapa yang paling kau cintai nabi senyum ambil kurma disuapin yang nanya tuh besoknya nanti tunggu ke hari kelima saya datang saya jawab nabi jalan ke rumah istri kedua ketiga keempat begitu kelima semua dikumpulin ada salah satu istriku yang menanyakan kepadaku siapa diantara istri-istriku yang paling aku cintai dijawab sama nabi yang pernah aku suapi kurma semuanya senyum-senyum semua-semua disuapin kurma sama nabi tuh adilnya nabi bu maaf nabi itu udah kasih contoh laki-laki itu tipe setia oh lu gak percaya kafir loh kita lagi ngomongin nabi ini lu bilang nabi gak setia kafir loh alhamdulillah laki-laki mah banyak yang memperjuangan pak bu bu maaf maaf tau gak ibu dipanggil siapa siapa suami di rumah endut endut katanya bapak manggil istri siapa di rumah pak wargo 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 bapak lo geblokawan pak panggil istri panggil istri warkum itu istri bapak pantasan lu berdua dari tadi gak konsen dengerin gue cerama ternyata lu pandang-pandangan dengerin Bapak manggil istri itu yang sopan yang lembut kenapa Nabi manggil Siti Aisyah siapa siapa Pak Umayro yang pipinya kemerah-merahan Bapak nyawut gimana pun dipanggil Umayro kopi perangisi item legam jangan dibilang item itu namanya putih yang tertunda jangan udah tahu item atau putih yang tertunda dipanggil temtem bikinin kopi dong tem jangan apalagi panggil jauh-jauh eh Blacky Blacky wah kiamat kubrak lu manggil istri men belaka Blacky Blacky Nabi itu menyebarkan cin menebarkan kasisa sumpah aku enggak mau lagi cerama kemari gue mana di Desember ada lagi dia dituju kayaknya pulang dari sini di teadwal gue coret kayaknya nih gue kedek liat ya Astagfirullahaladzim tapi Alhamdulillah ini perkumpulan kita kayak keluarga semua ya berasa enggak ada batasan ya jangan-jangan kumpulan enggak di apa-apain ini ibu bapak yang dirahmati oleh Allah berarti hidup dengan cinta butuh apa enggak kita hidup butuh kasih sayang atau enggak setiap kehidupan manusia butuh cinta dan kasih sayang bagaimana kita bisa mendapatkan cinta dan kasih sayangnya manusia jujur cinta dan kasih sayang manusia semua pasti ada batasan bib saya betul cinta sama suami bib saya betul cinta sama istri saya jujur habib saya cinta yang dari paling dalam saya cinta betul-betul maaf bu bapak mati di kalau lu bilang kawindi ini ada yang bilang amin bapak mati amin wah parah pasti biniknya dia nih istrinya bapak ya bu bapak mati ibu mau nemenin diri yang lahat mendingan saya hitungin warisan habib begitu juga bapak bapak istri mati mau nemenin diri yang lahat mengapain mendingan saya cari yang lebih muda bib karena manusia batasan cintanya cuma sampai liang tapi cinta Allah dan Nabinya terus sampai yaumil kiamah siapa yang kita butuhkan cinta di dalam hidup kita kecuali cintanya Allah dan cintanya Nabi Muhammad SAW ibu bapak yang dirahmati oleh Allah kita punya rasa cinta gak seberapa dengan cintanya Allah dan Nabi kita punya tulus kasih sayang yang besar tidak setulus cintanya Allah dan Nabi SAW bu bapak kita hidup butuh syafaat kita butuh pertolongan di dalam hidup kita kenapa perayaan maulid ini selalu setiap tahun dirayakan agar kita dikenal oleh Nabi dan kita pantas mendapatkan syafaat Nabi Muhammad tapi kadang kita suka kalau saya pribadi ya saya kadang suka ngelihat manusia ini model kayak kita doanya tuh segan seenak broknya kita seenak-enaknya kita kadang kita minta ini manusia ini manusia kalau minta apa-apa sama Allah gak tahu diri kadang minta ya Allah berikan kami rezeki yang banyak betul itu di dalam doa kita kan mau rezeki banyak mau rezeki banyak Allahumma doa kita ini malam dikabulin ya Allah berikan kami rezeki yang banyak jalan sampai rumah buka pintu kamar ketibaan duit kaget gak kena jantung paeh manfaat duitnya mintanya apa ya Allah berikan kami rezeki yang banyak yang berkah yang halal yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yomel kiamat ini doa yang diajarkan kadang kita doa juga ya Allah berikan kami umur yang panjang mau panjang umur yang lain mati lo doang sendirian mau mandi sendiri kain kafan sendiri ngubur sendiri nguruk sendiri mau mintanya apa ya Allah panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu ini yang diajarkan oleh rasulullah ini yang terakhir yang ketiga ini suka konyol ya Allah masukkan kami ke dalam syurga punya kaca di rumah punya kaca gak punya kaca gak pernah ngomong sama yang dikaca pernah belum ini malam ketemu kaca ngomong sama yang dikaca ya kalau ngomong hei kaca masih lembut pak ngeliat kaca sambil diri siap pantas pak masuk surga tanya nih sama muka kita yang ada di kaca tanya lu pantas gak masuk surga nanti enggak sholat enggak tiba-tiba minta masuk surga emang surga punya bapak lo saya minta maaf saya minta maaf saya minta maaf saya tanya pak wu saya pinta saya mau pindah ke kampung sini kira-kira boleh pak boleh pak tapi saya butuh bikin KTP cepat pak karena saya harus bikin paspor karena saya harus berangkat umrah bapak bisa bantu saya bikin KTP cepat paling cepat berapa lama pak dua hari jadi pak Alhamdulillah ada bantuan kan bikin KTP punya orang dalam cepat jadinya dua hari jadi karena ada orang lu tiba-tiba mau masuk surga lu surga sampai orang dalamnya tiba-tiba ya Allah masukkan kami ke dalam surga emang surga punya bapak moyang lu apa kadang ada yang minta bip doakin saya dong bip bip saya gak masuk ke dalam surga ngapa pedang kalau ngomong hei kaca masih lembut pak ngeliat kaca sambil diri siap pantes tak masuk surga tanya nih sama muka kita yang ada di kaca tanya lu pantasnya masuk surga nanti enggak sholat enggak tiba-tiba minta masuk surga emang surga punya bapak lu saya minta maaf saya minta maaf saya tanya pak uwu saya pintar saya mau pindah ke kampung sini kira-kira boleh pak boleh pak tapi saya butuh bikin KTP cepat pak karena saya harus bikin paspor karena saya harus berangkat umrah bapak bisa bantu saya bikin KTP cepat paling cepat berapa lama pak dua hari jadi pak Alhamdulillah ada bantuan kan bikin KTP punya orang dalam cepat jadinya dua hari jadi karena ada orang lu tiba-tiba mau masuk surga lu surga sampai orang dalamnya ya tiba-tiba ya Allah masukkan kami ke dalam surga emang surga punya bapak gak boyang lu apa kadang ada yang minta pip doa kim saya dong pip pip saya gak masuk ke dalam surga gak apa-apa dah di depan pintu surga aja gak apa-apa depan pintu surga aja gak apa-apa katanya saya bilang emang lu tahu pintu surga kemana bukanya lah lah Allah kasih saya kecerdasan kan kita dikasih otak ya ini orang mintanya di depan pintu surga aja gak apa-apa emang lu tahu pintu surga bukanya kemana kalau bukanya ke dalam tuh pintu surga lu aman masuk kalau ini pintu surga lu bukanya keluar lu kemana nyemplung lu peak apa dia pikir pintu surga dari rolling door kali ya minta mintanya sama Allah saya diajarkan oleh guru saya dan ini ijazah dari guru saya Habib Anis Al-Habsi Solo lalu beliau dari kakeknya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi di dalam doanya beliau mengatakan Ya Allah bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurgamu Ya Allah bukan karena pidadari yang menginginkan kami ingin masuk ke dalam syurgamu bukan emas permata yang menginginkan kami akan masuk ke dalam syurgamu karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan namamu dan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya maka masukkan kami ke dalam syurga bersama Sayyidina Muhammad SAW ini doa kita punya orang dalam Nabi emang Pak Kuhu kalau Pak Kuhu ngasih bisa KTP karena orang dalam enak kita bikin di surga kita punya orang dalam siapa Nabi caranya bagaimana cara kalau kita ingin mendapatkan syafat Nabi syafat itu hanya diberikan untuk orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW kalau mereka gak punya cinta sama Nabi mana ada gak ada orang gak cinta tapi dia merasa memiliki gak ada tapi kalau orang cinta pasti dia akan memiliki kalau kita ngaku cinta kepada Nabi pasti kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Nabi adalah rahmat Nabi adalah kasih sayang yang Allah turunkan untuk umat maaf saya mau tanya kriteria orang yang solatnya khusyuh ini maaf ya orang yang solatnya diterima salah satunya kriterianya harus wajib wajib kalau orang gak khusyuh solatnya wajibnya diterima apa enggak terima apa enggak diterima apa enggak karena gak ada khusyuh kriteria di dalam kitab Miftahul Jannah yang dikarang oleh Habib Uthman bin Agil ibn Yahya mufti Betawi beliau mengatakan tiga kriteria ini yang wajib dijalankan untuk setiap hamba agar solatnya diterima oleh Allah yang pertama syariat Allahu Akbar Allahu Akbar ini adalah panggilan Allah maka wajib setiap hamba yang dititipkan iman menjalankan syariq solat yang kedua hakikat Allahu Akbar Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah hakikatnya kita lihat ini orang lagi ngapain lagi ngapain hakikatnya so yang ketiga nih kalau dua syariat sama hakikat insyaallah kita ngejalanin yang ketiga makrifat hati dan fikiran sambung sampai kepada al gak mikirin yang lain kecuali Allah hanya Allah dan Allah yang ada di dalam hatinya nah ini udah belum yang makrifat udah belum padahal tadi kita di dalam solat kan sudah mengikrarkan kehadapan Allah inna salati wa nuzuki wa mahyaya wa mamadi lillahi rabbil saat kita baru al-fatihah mau gimana nyampe kepada Allah kontor belum dimatiin kita ingat dompet menggeletak takut ketahuan istri ingat khusyuknya dimana khusyuk itu bukan berarti dari pertama sampai akhir solat kita khusyuk yang ada jika kita Allahuakbar dengan penuh keyakinan Allah melihat kita dan kita yakin Allah memandang kita itu masih bisa dihitung dalam kehusyukan paham? tapi saya hakul yakin saya mau tanya dulu nih sebelumnya berarti kalau orang yang gak ada khusyuk solat ini diterima apa enggak? makrifatnya gak dapat kira-kira solat ini diterima apa enggak? tapi saya hakul yakin semua solat kita pasti diterima oleh Allah kenapa? karena di dalamnya terletak sunnah sunnah Nabi Muhammad s.a.w. alhamdulillah karena Allah tahu umat Nabi ini bodoh di dalam beribadah gak bakal khusyuk gak bakal konsen saat berjumpa dengan Allah makanya agar solat setiap ambah diterima oleh Allah ditempel sunnah-sunnahnya Nabi agar solat wajibnya tetap diterima oleh Al alhamdulillah mudah-mudahan pulang dari tempat ini Allah berikan kita hidayah dijadikan orang yang penuh dengan cinta karena Allah dan Nabi suami isteri makin tambah cinta karena Nabi penuhi dengan keimanan kehadapan Allah Amin Ya Rabbah saya mau ngajak baca salawat mau tapi baca semuanya boleh boleh hafal gak salawat busyrah hafal gak coba ya kita coba ya Allah Allah salih wa salim 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati